ya selamat pagi bunda hari ini kita mau masak ikan kembung kuah asem jawa nah unik dia rasanya sangat unik ya dia pakai asem jawa ini asem jawa yang udah aku larutin agak banyak kan airnya ya nanti soalnya buat kuahnya nah ini ikan kembung yang udah saya bersihin udah dibuang isinya semua udah bersih nah bumbu-bumbunya kita pakai ini bawang merah nanti kita iris-iris lalu kita goreng sama bawang bombaynya cabainya kita iris yang cabai rawitnya kita biarkan nanti buat kita jemplungin gitu aja disini juga sudah ada saus tiram 1 sendok makan saus tiram ini aku pakai kecap esin ada gula ada penyedap rasa pakai totole nanti aku belum pakai garam soalnya nanti dia sudah asin ya saus tiram sama kecap asin nanti tinggal kita cicip rasa aja oke kita pertama-tama akan iris-iris bawang merahnya dulu ya kita iris bawang merah jadi dia nggak pakai bawang putih bawang merah nanti kita goreng dahulu masukkan bawang bombaynya makin banyak dia makin enak makin wangi gitu jadi dia nggak amis pakai asem jawa juga jadi dia nggak akan amisnya amisnya ada amis-amis sedikit tapi kalau nggak mau amis banget gitu kan dipakaiin jeruk nipis dulu kita balurin jeruk nipis terus kita cuci baru nanti kita ini masak sudah oke kita akan tumis ya oh iya bawang merah cabinya belum kita akan tumis tapi ini dipisahin dulu nih cabenya nanti nggak boleh kita goreng bareng sama ini panasin minyak dulu ya kita panaskan minyak dahulu ya ya bunda setelah minyak panas kita mau goreng bawang merahnya dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati